Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairudisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Prawijaya dan Malagraya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Intro Pernyataan Presiden Jokowi pada KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow bahwa Indonesia akan membangun pusat mangrove dunia, mendapat respon positif dari peneliti mangrove Ubedira Kurniawan Saputra. Menurutnya Indonesia memiliki luasan mangrove terbesar dunia mencapai 22% dengan varietas mangrove paling beragam di dunia. Menurutnya adalah suatu hal yang wajar dalam konteks pengurangan emisi karbon, Indonesia tampil terdepan dengan menjadi pusat mangrove dunia. Namun Dira juga menyatakan masalah pengolahan mangrove menjadi pekerjaan rumah bersama untuk menuju Indonesia menjadi pusat mangrove dunia. Kalau kita bicara tentang mangrove, Indonesia ini merupakan negara dengan luasan mangrove yang paling besar. Jadi sekitar 22% mungkin ya. Itu ada di sini. Dan selain itu kita punya jenis mangrove yang paling beragam di dunia. Jadi terluas dan paling beragam. Itu yang nomor satu. Kemudian yang kedua, mangrove itu juga masuk dalam RPGMN ya. Jadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang di Bapak Penas itu 2020 sampai dengan 2024 itu kan ada LCDI ya. Jadi Low Carbon Development Initiative dan salah satu program prioritasnya itu kan pembangunan rendah karbon itu Pak namanya. Dan salah satu program prioritasnya ya itu untuk itu, karbon yang ada di pesisir itu. Nah mangrove sebagai habitat yang sangat efisien dalam penyimpanan karbon, terutama yang below ground carbon. Bukan hanya above ground carbon tapi below ground carbon. Jadi habitat yang paling efektif dalam penyiapan, paling bagus. Maka program terkait mangrove itu juga menjadi bagian dari prioritas. Jadi kalau kita bicara tentang nilai strategis mangrove, Indonesia itu memang negara dengan luasan paling besar. Kemudian dengan jumlah spesies yang paling banyak, keragaman spesies paling banyak. Dan dengan fungsinya mangrove yang sangat besar sebagai habitat penting di kawasan sisir, sebagai rumahnya bagi ikan-ikan tangkapan, kemudian sebagai penyimpanan karbon, kemudian perlindungan terhadap abrasi, angin, dan fungsi-fungsi yang lain, maka ya itu kita, apa namanya, kalau menjadi pusat mangrove dunia ya mungkin ini. Dan itu juga program yang sudah agak lama sih sebenarnya kalau nggak salah. Penggunaan aplikasi peduli lindungi bagi aktivitas masyarakat ketika masuk ke area publik tertentu merupakan bentuk adaptasi baru. Dosen Fakultas Kedokteran UB, Dr. Ayunda menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi peduli lindungi di ruang publik merupakan bentuk deteksi dini dalam beraktivitas pada masa pandemi. Dengan penggunaan aplikasi ini, maka tracing kejadian akan lebih cepat dan mudah dilakukan. Ayunda juga menyarankan agar aktivitas di ruang publik tetap dibatasi pada saat melakukan makan bersama, bertemu teman dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kalau mau ke kerumunan, harus vaksinasi dulu, kalau menurut saya. Kalau kita tidak vaksinasi, kita punya resikonya lebih tinggi untuk tertular. Jadi mau nggak mau itu jadi satu kriteria. Kalau bisa, tetap harus vaksin. Terus yang kedua, tetap di APD-nya. Dan kenapa sekarang itu peduli lindungi ada di beberapa tempat? Bahkan mungkin masuk kampus, kita harusnya sudah screening ya, di-scan gitu, peduli lindungi. Karena itu salah satu upaya pemerintah kita, biar kita tahu gitu, misal diketahui ada yang positif, kita bisa langsung di-track, dihubungi gitu. Maka akan lebih aman. Itu yang dilakukan beberapa negara juga untuk apa? Untuk meminimalisir penyebaran, dan kita tuh bisa lebih awal di-warning gitu. Sama di Korea Selatan pun seperti itu. Gitu. Oke. Nah, kalau mungkin ini ya, Pak. Kalau saya kadang tertariknya, kalau ketika kita udah kadung ketemu orang, ketemu teman gitu kan, pasti udah sekarang pengennya ngobrol bareng ya, makan bareng, terus habis itu kadang pelukan, cipikan-cipikan. Nah, ini mau nggak mau, ada pasti perilaku penting banget gitu. Memang nggak bisa seenak dulu gitu. Tetap kita harus jaga jarak dulu, setidaknya jangan sentuhan. Pakai salamnya, salam pandemi kan kita memang, ya tidak sentuhan seperti apa ya. Itu dulu aja sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ups, lupa. Nah, biar keliatan cantiknya. Berjumpa berjumpa lagi. Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana. Keep on our channel UsePoint. Dalam melakukan penelitian ilmiah, terutama bagi mahasiswa di Indonesia, terkadang jalan yang dilalui tidaklah mulus. Ada beberapa hambatan yang ditemui dan harus dicari solusinya, agar penelitian ilmiah tersebut berkelanjutan dan bisa sampai ke tahap komersil. Lantas, seperti apa hambatan atau kendala dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah? Menurut salah satu mahasiswi terbaik yang dimiliki Universitas Prawijaya, sekaligus peraih medali emas pada PIMNAS ke-33, yang saat ini tengah menempuh studi S2 di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Prawijaya, Elviliana mengatakan, kendala yang dirasakan oleh peneliti muncul dari belum urgen atau belum terlalu penting penelitian tersebut untuk dilakukan di Indonesia. Biasanya, kendala lanjutan yang muncul adalah belum tersedianya bahan-bahan untuk penelitian, sehingga penelitian tidak dapat dilakukan. Pertama, ketika penelitian itu masih belum begitu dibutuhkan atau begitu belum urgen untuk di Indonesia sendiri, tapi mungkin secara internasional itu sudah bisa digapai. Nah, kalau terdapat kendala seperti itu, biasanya terkadang terkendala alat dan bahan ya. Misalnya melakukan penelitian untuk menggunakan material kimia, kita masih butuh untuk deliverinya atau indennya yang lama, seperti itu. Itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa sampai setengah tahunnya. Itu bisa menjadi kendala pengembangannya seperti itu. Saya rasa sih ketika kita bisa melihat peluang untuk melakukan penelitian yang benar-benar dibutuhkan suatu daerah, suatu desa misalnya, tentunya pasti akan disokong oleh pemerintah daerah itu sendiri yang mempercepat pengembangan penelitian. Menyadari pentingnya literasi budaya di kalangan pemuda dan mahasiswa, terutama dengan pengaruh budaya luar yang kian masif, himpunan mahasiswa prodi ilmu perpustakaan HMPIP via UB menggelar Litves Prawijaya 2021 yang mengusuk tema mengembangkan kreativitas berbudaya dan berliterasi di era society 5,0. Rangkaian kegiatan Pekan Raya Literasi Anak Muda bertaraf nasional ini telah digelar sejak September lalu di antaranya Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Videografi, Lukis, dan Infografis. Puncak acara talk show dan awarding night akan digelar pada 6 hingga 7 November 2021. Kita pengen nalui ini dari ujung ke ujung Indonesia itu punya budaya apa saja, terus dari konser tadi, dari kita ngeliat orang-orang anak kecil, terus anak muda terutama, itu mulai lupa sama budayanya. Terus literasi menurut saya itu bukan merupakan cuma soal perihal baca tulis saja. Lalu literasi itu bagaimana kita mendengar, kita membaca, kita menyiapkan pengetahuan dari buku, dari orang lain, atau dari apapun itu. Itu bagaimana cara kita untuk berpikir, terus kemudian sampai ke keputusan atau kegiatan yang kita lakukan. Itu literasi. Harapannya ketika Reklesias Belijaya ini mengambil tema literasi berbudaya, itu agak sedikit menyetil teman-teman atau sedikit menepok dan mengejak teman-teman untuk ingat lagi, kita punya budaya yang luar biasa, kita punya budaya yang kaya, kita punya budaya yang segitu indahnya. Jadi harapannya teman-teman itu melihat dan bisa mengerti kalau hal ini adalah budaya ini merupakan hal yang perlu dilestarikan, yang perlu dijaga, yang perlu bahkan dikembangkan keberadaannya. Jadi lombanya itu ada pertama, pasti ada LKTI, kedua itu ada videografi, terus ada lukis, dan ada infografis. Terus ada setelah rakyat lomba, pengumpulan, dan segala macam, itu kita mengadakan sosial juga. Sosial itu temanya mengenai mengembangkan kreatifitas dan literasi berbudaya di era society 5.0 ini. Terus itu ada kondisinya, ada Pak Win, terus ada lulu penulis wet-wet yang diulian Mariposa, mungkin teman-teman atau ibu bahkan tahu. Terus ada juga Bapak Wakil Kebunan Jawa Timur, Bapak Emil, dan ada Bapak Bupati Lamongan. Seperti itu ibu. Terus itu ditutup di, itu kami tutup dengan gurita lalu, gurita itu puncak pengumuman lomba, dan ada penampilan dari influencer dan teman-teman dari via. Gelaran Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-34 tahun 2021 baru saja usai. Gelaran bergensi ini merupakan ajang unjut gigi bagi para mahasiswa untuk beradu inovasi dalam berbagai jenis penelitian ilmiah yang tentunya bertujuan untuk kebermanfaatan masyarakat. Namun bagaimana cara skill up penelitian? Pasca Pimnas atau Pasca mendapat reward berupa medali di Pimnas? Elvi Liana, seorang mahasiswi Magister Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Perawijaya yang juga peraih medali emas pada Pimnas ke-33 dalam mewawancara dengan News Point hari ini, Rabu 3 November 2021 mengatakan ada dua arah pengembangan penelitian. Pertama, ke jumlah sampel dan yang kedua, ke tahap komersil. Simak penuturannya berikut ini. Sebenarnya ketika sesudah atau saat Pimnas, itu teman-teman sudah melakukan publikasi artikel ilmiah. Dan ketika akan publikasi, itu juga salah satu pengembangan yang cukup baik di dunia akademik ya. Karena bisa membagikan atau sharing pengetahuannya di mana bisa mendapatkan feedback dari beberapa peneliti. Kemudian kembali lagi untuk scale up. Tahap awal, teman-teman pengembang peneliti pasti tahu apa plus minus dari penelitian yang teman-teman kerjakan sekarang. Nah, ketika banyak plusnya, maka dikembangkan hal positifnya apa di dalam inovasi itu. Nah, jika masih ada kekurangan yang diperoleh saran dari para mentor, para dosen pembimbing, itu dijadikan masukan, terus dibulls up lagi bagaimana bisa menutupi kekurangan tersebut. Ya, jika ada kekurangan, diimprove lagi, kemudian bisa juga sampai ke tahap pengembangan skala ganda, yang ini sebelum ke skala pilot atau industri. Dan tentunya, dengan memperhatikan tiga aspek yang saya lihat sangat penting sekarang ya, yakni aspek sosial, ekonomi, lingkungan. Apa dampak yang ditimbulkan dari penelitian teman-teman. Karena kita juga baru-baru saja mengetahui Indonesia tahun depan menjadi presidensi G20 di mana memang fokusnya kepada ekonomi, tapi ada prinsip keberlanjutan lingkungan di situ. Jadi, teman-teman harus fokus pengembangan penelitian itu yang memiliki dampak positif untuk lingkungan. Sustainability-nya adakah, feasibility-nya adakah, kelayakannya untuk lingkungan itu seperti apa. Nah, terakhir, menentukan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa yang diambil dari keputusan bersama. Karena ini adalah kelompok. Bersama anda, bagaimana untuk berkata dan jangka pendek concerns di bawah baga dari keputusan penelitian apakah di bumi yang sesuai dan jangka lembaga saja dan jangka dan jangka saya dan jangka PETER di an dan jangka IP dan jangka merah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton